Pak, ini namanya apa, Pak? Ini namanya Alas Harum Bali, Pak. Alas Harum Bali? Iya. Itu yang foto yang terbesar itu sudah dapat menuri. Foto terbesar di dunia. Oke, saya minta, Pak. Di dalamnya ada apa saja? Di dalamnya ada kopi plantation, Pak. Dan juga ada restorannya. Dan juga ada wahananya. Itu seperti sky bike, flying fog, dan swing. Dan juga ada spot selfie-nya, seperti sarap burung. Dan juga ada restorannya. Jadinya komplit lah. Berarti wahana-wahana bermain juga ada ya, Pak? Ada. Jadi kalau untuk bermain wahana raih, kita harus bayar lagi ya, Pak? Iya, itu bayarnya di bawah. Bahkan berbeda untuk wahana itu, beda-beda. Oke, sahabat. Kita akan turun ya, sahabat. Ini namanya Alas Harum Bali ya, Pak? Iya, Alas Harum Bali. Dan suasanannya di bawah itu sangat sejuk. Sejuk, Pak, ya? Iya, dan asli. Masih asli. Oh. Ini saya dari Alas Harum Bali ya, sahabat. Ini di belakang saya ada patung luat. Ini merupakan patung luat terbesar. Sudah masuk rekor buri ya, sahabat. Oke, sahabat. Kita akan masuk ke dalam ya, sahabat. Ini jadi ada cafe-cafe yang di setempat-setempat seperti ini, sahabat. Ini view-nya langsung ke bawah menghadap ke sawah, sahabat. Ini lokasinya asli, adem. Banyak spot-spot foto di sini, sahabat. Ini memang kondisinya masih alami, sahabat. Ini kita lihat banyak spot tempat duduk, sahabat. Karena memang di bawah itu ada cafe. Jadi, sambil menikmati hidangan ini langsung menghadap ke sawah. Enjoy banget, sahabat. Sebelum lihat-lihat lagi di lokasi yang lain. Ini saya mau makan dulu, sahabat. Ini di restoran di dalam Alas Harum Bali ini, sahabat. Ini restorannya juga unik, sahabat. Jadi, di sampingnya ini langsung ke tebingnya, sahabat. Dan posisi meja makannya ini langsung menghadap ke view sawah, sahabat. Jadi, serasa enjoy asli saat kita makan langsung menghadap ke persawahan, sahabat. Sudah selesai, sahabat, makannya. Ini mau lanjut lagi. Mau lihat-lihat ada apa lagi di sekitar sini. Ini di dekat restoran ada ayunan, sahabat. Jadi, ayunan ini tinggi. Dan, dia view-nya itu pas tebing, sahabat. Jadi, pas di ayunan itu, kita langsung menghadap ke bawah sudah tebing, sahabat. Jadi, butuh keberanian, sahabat. Masih di dekat restoran, ya, sahabat. Ini ada spot foto berbentuk seperti sarang burung, sahabat. Ini bisa dimasukin dua orang dewasa. Kalau anak-anak mungkin bisa empat orang, sahabat. Unik dan bagus untuk spot foto, sahabat. Ini kita lihat view sebelah sini, ya. Ini kayaknya banyak cafe-cafe di bawah juga. Yang view-nya langsung menghadap ke persawahan. Nih, view-nya bagus banget, sahabat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!